Grand Master International Wanita Iren Karisma Sukandar akan melawan pemilik akun Dewa Kipas, Dadang Subur, yang akan disiarkan secara langsung di podcast Deddy Corbusier pada Senin, 22 Maret 2021, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Hal itu diumumkan Deddy Corbusier melalui akun Instagram dalam unggahan foto yang didalamnya berjudul Pertandingan Persahabatan. More info soon, which such are you? Tulis at Master Corbusier dalam caption foto. Pertandingan tersebut merupakan jawaban dari surat terbuka yang ditujukan kepada Deddy Corbusier yang diunggah di akun Instagramnya beberapa hari lalu. Dalam surat tersebut, Iren mengaku tidak menyangka bahwa pemberitaan tentang Cotton Chess dan Dewa Kipas akan sebesar seperti saat ini. Menurut Iren, segala bentuk publikasi akan catur adalah suatu keuntungan bagi para insannya. Ia pun menambahkan bahwa kejadian ini sudah merugikan banyak pihak dan kepopuleran yang didapat tidak sebanding dengan rasa malu yang ia rasakan dan para pecatur profesional lainnya di mata dunia percaturan internasional. Sebelumnya, beberapa pekan terakhir, pemberitaan mengenai kasus akun Dewa Kipas yang memenangkan pertandingan melawan pecatur luar negeri, Levi Rosman, dengan nama akun Cotton Chess ramai diperbincangkan. Pemberitaan itu muncul saat akun Dewa Kipas diband oleh Chess.com dan kemudian mengakibatkan warga net Indonesia melontarkan komentar menyerang dalam akun Medsos Cotton Chess dan Chess.com seperti di Twitter, Instagram, dan juga Youtube karena tidak terima akun Dewa Kipas diband. Pada lega persahabatan ini, Deddy Corbusier akan menjadi fasilitator pertandingan. Siapa yang akan memenangkan pertandingan catur persahabatan antara Grandmaster Iren dan Dedang Subur alias Dewa Kipas? Kita tunggu hasilnya pada pukul 3 sore nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.